Markus Pasal 14 Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, Dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, Setelah itu, ia datang kembali, dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga satu jam? Berjaga-jagalah, dan berdoalah, Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, Tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi, Dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, Ia mendapati mereka sedang tidur, Sebab mata mereka sudah berat, Dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya, Dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang, dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, Marilah kita pergi. Ia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Yesus masih berbicara, Muncullah Judas, Salah seorang dari kedua belas murid itu. Dan bersama-sama dia, Serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, Disuruh oleh imam-imam kepala, Ahli-ahli taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia, Telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, Itulah dia. Tangkaplah dia. Dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai disitu, Ia segera maju mendapatkan Yesus. Dan berkata, Rabi! Lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada disitu, Menghunus pedangnya. Lalu menetakkannya kepada hamba imam besar, Sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka. Sangkamu aku ini penyamu. Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal, Tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di baik Allah. Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua, dan alitaurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh, sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana, ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiang dekat api. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama, Mencari kesaksian terhadap Yesus, Supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, Aku akan merupukan baik suci buatan tangan manusia ini. Dan dalam tiga hari, Akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun, Kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Katanya, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, Apakah engkau mesias anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, Dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat, Mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia, Dan menutupi mukanya, Dan meninjunya sambil berkata kepadanya, Hai Nabi, Cobalah terkah. Malah para pengawal pun memukul dia. Pada waktu itu, Petrus masih ada di bawah, Di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiang, Ia menatap mukanya dan berkata, Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, Orang Nasaret itu. Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Lalu ia pergi ke Serambimuka, Dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, Berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ. Orang ini adalah salah seorang dari mereka. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, Engkau ini pasti salah seorang dari mereka. Apalagi engkau seorang Galilea. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, Sebelum ayam berkokok dua kali, Engkau telah menyangkal aku tiga kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Markus Pasal 15 Pagi-pagi benar, Imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat Dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus, Lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, Engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya. Katanya, Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Tetapi, Yesus sama sekali tidak menjawab lagi. Sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya. Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini? Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi, imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka. Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi. Katanya, Salihkanlah dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka. Tetapi, kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak. Salihkanlah dia! Salihkanlah dia! Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, Ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, Lalu diserahkannya untuk disalipkan. Kemudian, Serdadu-Serdadu membawa Yesus ke dalam istana, Yaitu gedung pengadilan, Dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, Menganyam sebuah mahkota duri, Dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam hai raja orang Yahudi. Mereka memukul kepalanya dengan buluh, Dan meludahinya, Dan berlutut penyembahnya. Sisudah mengolok-olokan dia, Mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya, Dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalipkan. Pada waktu itu, Lewat seorang yang bernama Simon, Orang Kirene, Ayah Alexander dan Rufus, Yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu, Mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, Yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur-mur kepadanya. Tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalipkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya, Dengan membuang undi atasnya, Untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam sembilan, Ketika ia disalipkan. Dan alasan mengapa ia dihukum, Disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja Orang Yahudi. Bersama dengan dia, Disalipkan dua orang penyamun. Seorang di sebelah kanannya, Dan seorang di sebelah kirinya. Demikian, Genaplah Nas Alkitab, Yang berbunyi, Ia akan terhitung di antara orang-orang don Aga. Orang-orang yang lewat di sana, Menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala, Mereka berkata, Hai engkau, Yang mau merupuhkan baik suci, Dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari. Turunlah dari salip itu, Dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala, Bersama-sama ahli Taurat, Mengolok-olokan dia, Di antara mereka sendiri. Dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan. Tetapi dirinya sendiri, Tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, Turun dari salip itu, Supaya kita lihat, Dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalipkan bersama-sama dengan dia, Mencela dia juga. Pada jam dua belas, Kegelapan meliputi seluruh daerah itu, Dan berlangsung sampai jam tiga. Dan pada jam tiga, Berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, Lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, Mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, Beberapa orang yang berdiri di situ, Berkata, Lihat, Ia memanggil Elia. Maka, Datanglah seorang dengan bunga karang, Mencelukkannya ke dalam anggur asam, Lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, Dan memberi Yesus minum, Serta berkata, Baiklah kita tunggu dan melihat, Apakah Elia datang untuk menurunkan dia? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring, Dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, Tabir bait suci terbelah dua, Dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan, Yang berdiri berhadapan dengan dia, Melihat matinya demikian, Berkatalah ia, Sungguh, Orang ini adalah Anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, Di antaranya, Maria Magdalena, Maria Ibu Yaakobus Muda dan Yoses, Serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus, Dan melayaninya, Waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ, Banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem, Bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu, Hari mulai malam. Dan hari itu adalah hari persiapan, Yaitu hari menjelang sabat. Karena itu, Yusuf, Orang Arimatea, Seorang anggota majelis besar yang terkemuka, Yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, Memberanikan diri menghadap Pilatus, Dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar, Bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan, Dan bertanya kepadanya, Apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, Ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib, Dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur, Yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria Ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Markus Pasal 16 Setelah lewat hari sabat, Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus, Serta Salome, Membeli rempah-rempah, Untuk pergi ke kubur, Dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, Setelah matahari terbit, Pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, Tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, Dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, Jangan takut, Kamu mencari Yesus orang Nasaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, Inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi, Sekarang pergilah, Katakanlah kepada murid-muridnya, Dan kepada Petrus, Ia mendahului kamu ke Galilean. Disana kamu akan melihat dia, Seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, Karena takut. Dengan singkat, Mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya, Memberitakan dari timur ke barat, Berita yang kudus, Dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!